Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton live pasti tau Kalau gue itu mau cobain Untuk ikut puasa Di hari pertama Nah jadi jam 3 ini Kita siap-siap dulu Dan sekarang gue bakal jadi kokinya Untuk sahur Gak juga sih, sebenernya share lah yang udah siapin Nah berarti ini sahur pertama gue juga Walaupun ya sebenernya Di dalam agama gue juga Itu ada puasa Tapi ini pertama kalinya Gue ikut untuk puasa full day Yang bener-bener gak boleh Makan, minum Tidak boleh berkata-kata kasar Gak boleh marah Gak boleh marah Terus menjaga pandangan Gak boleh liat celah cantik Gak boleh liat celah cantik Gak boleh liat yang itu Porno-porno Gak boleh yang porno-porno Berarti burung gue gak boleh gembiri ya Gak boleh Gak boleh ngaceng gitu guys Terus ya itulah Pokoknya ya menjaga awan nafsu semuanya Dan emang tujuan puasa ini untuk ibadah ya Sebenernya ya Ya sebenernya tujuan setiap agama itu Kayaknya ada puasa sih Dan tujuannya sama Untuk ibadah guys Untuk menjaga awan nafsu Dan Gue yakin lah kalian semua pasti Percaya kalau gue ini Maksudnya kayak bukan untuk settingan doang Buat Apalagi mau bohong gitu ya Saksi Herlambang Kata Kalau sampai gue bohong Ya mereka juga berdosa Dan mereka gak mungkin Mau berdosa gitu kan Buat apa juga ya Yaudah Kalau gitu Kita siap-siap dulu ya Nah ini kemarin Kalau kalian nonton kontennya si Marsya Itu yang diajainin bukasnya Kan dia masih botak gitu ya Nah Oh Disini ada ayam goreng Sudah disiapkan Terus Ini Dari Tata Mau request apa Tahu Oh tahu 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 nya tadi di taruh share lah Gimana ya Ternyata di taruh disini loh Ini ya Gue itu Biasanya kulkas itu kan Terakhir gue pake kulkas itu Kulkas di kosan Jadi Misalnya Satu kulkas kecil Rame-rame Jadi udah tau gue taruh barang gue dimana Nah ini kok pake kulkas kayak gini tuh kayak Ini harta karun tau gak Ini dimana Ini dimana Tahu Empat Ah kurang lah Tata doang ini satu Guys Hair lambang Ini hair sauce Butuh delapan kayaknya dia Tahu Ini kita siapin lo bungkus Terus Apalagi ya Oh buah Biar Kalau misalnya kita kan gak makan seharian kan Harus ternutrisi ya Buah, vitamin, segala macam Ini ada papaya Gue udah kayak Bapak, batang gue Enak deh Gila sini anak-anak Ada Jeruk Oh jeruknya banyak banget Ini share lah yang potongin Gak mungkin gue Ngupasin jeruk seniat itu Jeruk Terus Udah sih Faling itu aja Jadi kita langsung goreng aja dulu ayamnya Sama ada sayur asam Disitu tinggal dipanaskin Sama nasi Nah nasi Itu harus ditunggu dulu Pokoknya setengah empat Baru nasinya jadi Jadi yaudah lah Kita masuk-masuk dulu aja Let's go Oke Kayaknya udah cukup panas apinya Keliatannya ya Dan Kita coba dulu Tes ombak Awas ya Awas muncrat Belum Belum ternyata Masih dingin Dicelupin dulu tangannya Dites Coba lo Tangan lo dulu aja Belum Nah ini Ingat ya Garis-garis tahunya Liputan tahunya Ini berarti punya luher Karena ini lebih banyak minyaknya Biar lu kan makin gemuk Kita tunggu lagi Kayaknya sekitar Satu menit Pokoknya kalau gue tuh Kalau misalnya panasin minyak kayak ini Takutnya tuh malah nanti Terlalu panas gitu Jadinya cukup gosong Jadi mending kayak Pelan-pelan aja Slow but sure gitu kan Semua itu butuh proses Kita matiin dulu apinya Biar gak terlalu panas banget ya Ini tahunya udah jadi Lihat tuh Udah kecoklatan Udah keliatan banget Dari luar tuh kayak Golden Crispy and Delicious Yes Gitu ya Arnold Arnold Eh salah Chef Arnold Ntar gue diserang lagi kan Oleh Fan Chef Arnold Enggak Bercanda aja Ini mana Firing Firing Jadi kita angkat dulu Tahunya Kalau tahu Apa? Bahasa Jawa ya? Ya tahu Oh tahu tahu ya? Ya Eh tutup Alarm 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 co Kau Apa maksudnya? Nasi Kenapa jadi hektik Mungkin kita cowok-cowoknya? Hahaha Kita butuh share lah Udah jadi ya? Wihihih Gila guys Emang ya Teknologi Magic Kong Bisa pakai Timer Share lah tuh tadi dia Masak nasi Itu jam 11 malem Di set Nasi ini harus jadi Jam setengah empat Kita lihat sekarang Tiga tiga dua itu tempat apa aja kok? apa? itu tempat apa aja? ini tempat teh, kopi, terus snack-snack, terus apa namanya? beras, ya itu sih yang jarang-jarang diambil sebenernya itu ya kalau misalnya yang disitu-situ ya rata-rata kayak peralatan-peralatan, nah ini tuh kayak snack-snack, ada bumbu dapur juga, gitulah oke, nampaknya ayamnya sudah belum matang sih ini, cukup kita jangan itu dulu ya misalnya, biar minyaknya nggak itu ini dada hair lambang, karena dia request, makanya dia nggak suka paha, gue sukanya dada yang gede mantap kalau kita cowok-cowok baik, sama tata paha aja pan yang mulus? iya dong, yang banyak dagingnya tetap oke, kalau gitu udah? cukup? udah? paling ini aja, untuk menu kita jadi ya, langsung aja kita makan iya, ini lagi antri sembako nasi sampai sendiri ya, biar sepuasnya, ini all you can eat, all you can eat, santai-santai oke, oke kita ambil seginilah kali, cukup lah ya nanti kalau kurang kan nambah, biasa kata kalau kata nyokap gue tuh makan, nggak usah sepenuh-penuh gitu loh kalau kurang nambah, jangan kayak apa aja gitu, susah sih kalau biasanya palembang kan nyokap gue bilang, ayo silahkan, tata makanya banyak ya dok? siap eh kok kondosin dulu aja? oh, nak nak le le, le, le atau nang lagi lagi tukar-tukar piringnya kok bisa dipakai? iya, langsung pakai ini ya wih dih, lo makan mantep nasi putih doang ya? iya iya puasa mutih juga loh puasa mutih oke, kita langsung makan aja oke, oke oke, sekarang jadi kita udah 358 jadi kita langsung makan aja yoo makan aja langsung ya jangan lupa berdoa dulu jangan lupa berdoa dulu guys makan, everybody gila, ini kayaknya pertama kali ya lu sahur bareng gue dan yang lambang juga sahur bareng gue udah kayak anak crossan ya rasanya ya kalau kayak gini ya iya coba ini sambelnya ini sambelnya share line, bikin oke, jadi ini udah pukul 4.30 sekitar 7 menit lagi karena di sini 4.37 ya 4.37 itu udah subuh subuh karena emang terakhir tuh bukanya subuh ya nah jadi aduh guys, sumpah gue tuh baru kali ini ya ini pertama kali sih kayak menikmati banget ya menit-menit terakhir minum kayak ibarat tuh kayak yaudah abis itu gak bisa minum lagi baru bisa minum lagi kan jam 6 jam 6 jam 6 sekitar gitu lah pokoknya jadi ya udah kayak ya itu sih mungkin puasa juga itu ya tujuannya lebih jadi lebih menghargai makanan, minuman, segala macem dari buang-buang gitu kan lu gak mau minum, Her? jangan minum gua usah ya minum lah hehehe serut nanti cuma kayaknya gua sih udah kebayang sih sebenernya pasti haus yang lebih bakal kerasa ya dibandingkan lapernya iya karena kering kan iya soalnya kan manusia kan masih gak makan sehari kalau dia minum kan masih kuat kalau gitu lu gak usah makan ya iya kayak gitu juga hahaha yaudah paling ya gini aja sih untuk sahur kita nanti lanjut lagi setelah gua bangun untuk ngeliat kegiatan gua kebetulan gua ntar bakal ada syuting juga jadi ya kita lihat aja apakah gua maksudnya masih biasa aja atau udah merasakan kayak gimana gitu kan gak tau kan karena emang pertama kali juga selama sebentar lagi mereka juga ada mau sholat sholat subuh ya but ya subuh jadi sampai jumpa ntar lagi mungkin semangat puasanya semoga lancar ibu aja oh iya buat kalian semua para penonton gua viewer segala macem temen-temen di luar sana gue semangat terus dalam menjalankan ibadah puasa kali ini semoga berkah dilancarkan semuanya tidak ada halangan sampai lebaran berarti ya sampai lebaran biar ya semuanya dilancarkan lah oke jadi ini udah pukul 9.24 dan ini sih yang kerasa di gua ya bener-bener itu ausnya sih karena kan bangun tidur itu biasanya yang kita cari tuh pasti langsung minum duluan sedangkan sekarang tadi gua kayak gara-gara gua masih ngantuk banget kan gua baru tidur 3 jam jadi kayak bangun-bangun tuh otomatis biasanya mau langsung minum cuma untungnya apa namanya gelas gua tuh gak ada air guys jadi kayak pas gua liat gua baru inget gara-gara ini aduh ya ampun gitu kan gara-gara tidur 3 jam tuh otak tuh jadi kayak suka agak goblok gitu loh cuma ya ini berarti masih jadi lancar gak ada batal-batal sedikit pun gak ada ya dan sekarang gua mau ke tempat syuting dulu ada syuting kerjaan gitu jadi langsung aja kita berangkat karena gua udah lumayan telat nih jadi kita nanti disana bakal ketemu Bas juga ntar bakal ada Bas juga ntar kita bikin VG lucu-lucuan aja sama Bas disana ya let's go oke semuanya jadi ini gua udah sampe di tempat syuting mpetok jaman dulu wih di kantor EVOS ya dan gua udah bersama salah satu mantan member tim kesayangan kalian semua EVOS season 2 yang dulu tuh dia sempat dihujat katanya mending ga usah menteng katanya kan nah ini dia EPOS IOS eh gue woi halo guys ini protokol kesehatan guys contoh ya ini contoh yang kayak gini ini gua gak baik gitu kan udah tadi pake ini kan kita lagi lagi dalam ruangan kita kan ntar kita mau dicolok juga hidungnya mau dicolok iya jadi kebo ya jadi kebo ini gimana bas lu mau nyobain ga puasa kan lu kan sekarang lagi puasa ini gua juga lagi puasa oh iya puasa apa? setengah hari oh iya serius oh beneran gua kemarin terakhir makan jam 10 malem nanti ya jam 10 gue buka lah ah berarti 12 jam berarti biasa aja com iya berarti lu gak puasa tapi oh iya ya itu lu kayak sama kayak orang biasa ya orang biasa 12 jam gak makan biasa iya oh sebenernya berarti kalo kayak puasa gini juga sebetulnya cuma nambah berapa sih? 2 jam karena 14 jam puasa iya jam 4 3 7 sampe jam 6 ya 4.37 lu terakhir makan sampe jam 6 sampe jam 6 itu malam gak sampe 14 jam tapi masalahnya lu malem makannya pagi sampe siang pas jam kerja lu gak boleh makan itu susahnya iya manahan nafsunya sama sebenernya kalo makan tuh kalo lu bisa tahan gak lapar gitu? bisa aja sih hausnya kan hausnya haus sama sama udut ya apa? sama udut kalo joe butuh udut iya lumayan ya cuma apa namanya iya sih kalo lu bangun tidur tuh pasti mencari air langsung kan? air nah itulah gua tadi tuh kayak makanya gua lagi di tengah-tengah tidur bisa cari air gua bisa kebangun tuh minum iya makanya tadi gua bangun aja tuh kayak aduh kering banget gitu ya cuma gimana bas lu sekarang keserin lu bas magic chest and chill magic chest and chill ya katanya lu ditawarin jadi coach evos ladies mau gak? ah enggak lah hahaha tergantung 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 itu tergantung money 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 dong kalo misalkan gak ada money nya percuma iya sih tapi kalo misalnya money nya ada lu rela untuk tinggal bareng sama cewek-cewek di GH ah aduh di jewer gua ya di jewer gua nanti jangan kan profesional tapi tapi harus profesional tapi kan gak tinggal bareng juga malem pulang oh iya boleh pulang tapi boleh tinggal juga ada disediain kamar katanya gua kemaren sempet mau sih tapi kayaknya skip sih skip ya iya kemaren lagi cari-cari tuh ditanya kan funi segala macem banyak yang rekomendasiin lu soalnya mereka lagi butuh oh iya banyak yang spam juga sebetulnya di youtube oh iya bilangnya gimana? bang bang itu ditawarin jadi coach oh iya hahaha tapi katanya gua denger si itu si titit oh bing bing ya gak tau itu juga cuma wacana-wacana doang wacana-wacana doang ujung-ujungnya juga open kan ujung-ujungnya open pasti yaudah paling itu aja sih shooting nya juga kita gak tau shooting apaan ya semangat ya guys yang buasa nah semangat buat kalian semua buat kalian yang pecinta magic chess tuh langsung mampir mampir ke dia-dia dia biasanya jual-jual bug jual cheat katanya jual cheat cheat pasti anti menang ya ada gak sih magic chess sekarang lagi gak ada oh emang kemaren sempet ada sempet ada sempet ada kalau ada tuh malah jadi gamenya jadi kurang seru malah berasanya jadi kemaren sempet banyak yang pensiun tuh gara-gara bug bug sama cheat bug sama cheat bukan cheat sih bug kalau cheat gak ada ya kalau cheat gak ada gila kalau sebenernya ada cheat sih ya curang banget bug aja udah kayak mobil aja ada cheat gak? mobil aja ya ada lah apa? embot? map hack kadang kan ada cuma gak tau ya sekarang gak sebanyak kemaren tapi kayaknya gue gak jarang sih ketemuin kayak gitu-gitan sebenernya iya udah jarang kalau misalnya gak keliatan maksudnya kayak mobil aja kan lo map hack tuh tentu menang tentu kayak sampai squad itu iya yaudah guys nanti kita lanjut lagi ya karena kita kayaknya mau ada orang bye-bye bye-bye pertama kali Bas sudah siap? sudah siap Bas? sudah kayak main cheat coaster nih kalau mau bersin bikin dulu kenapa? kalau mau bersin bikin dulu Mas udah Bas? belum Mas oh belum jadi belum? belum sebelahnya lagi oh sebelahnya lagi oke tuh Bas kok lu kayaknya nikmat banget Bas ya? oke ada yang dapet gak Bas? akhirnya ngupin hahahaha gila ya ngupin udah berapa kali Jo? sering ya? apa? sering lu ya oh sering banget sih gue udah 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 sampai ini Bang lu udah kayak longgar gitu kan? udah kayak longgar gitu kan? longgar parah luard ngus tuh gak sadar udah sampai sini kan? przest khotok y iya iya berarti lu gak pernah, itu ya, gak pernah yang colok tenggorokan ya? gak pernah, lebih anak mana? tenggorokan gak sakit sih, kalau misalnya hidung tuh lebih berasa lebih kayak eh gitu ya? iya, tadi lu kok santai banget tapi kayak ah biasa aja lah gak ada ekspresi, biasa aja ya? biasa aja lah pernah pertama kali loh, gue pertama kali tuh agak inilah proses pencolokan relax ya, jangan dikahan cik, kalau mau kasih bisa hmm, enak ya joe ya lu tadi gak keluarin mata ya? enggak oke guys, jadi tadi udah sekelar syuting dan sekarang udah sekitar pukul 12.20 setengah satu, gue langsung mau balik karena gue sangat ngantuk ya ini lebih ke ngantuk sama aus lah kalau lapar sih jujur gue sampe sekarang ini, detik ini gak ngerasain lapar sama sekali sih bener-bener kayak biasa aja cuma ya gak tau ntar sore gimana ya tapi, kalau gue sih yakin gue gak akan lapar sih karena gue emang orangnya juga bisa nahan lapar kebetulan kalau gitu, langsung cap dulu gue balik dulu ciao oke semuanya, jadi gue udah dirumah lagi dan ini udah sekitar jam 1 dan 4 berarti udah 5 jam lagi bakal buka bakal buka ini siapa nih hei siapa kamu kegi 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 ini kegi kayaknya udah lama banget ya kayaknya udah lama banget ya terakhir gue vlog ada kayak gini ya si Endun si Endun terus ini ada Kyoto nah ini pertama kali nih buat kalian yang belum tau Kyoto ini anjing kedua gue jadi masih kecil dia sekarang umurnya baru dua bulanan paling dua bulanan hampir tiga bulan kayaknya gitu yaudah hafalin gue sekarang mau istirahat dulu mau nyantai-nyantai sambil nunggu ntar jam 3 gue bakal mau review skin Pak Kito yang Skin Epic ntar kan bakal ada skin baru kan jadi review skin tapi kayaknya gue gak bakal bisa teriak-teriak sih ini aja tenggorokan gue tuh bener-bener super kering ya bener kayak kering banget kayak ngeliat makanan tuh gak tergoda sama sekali sih justru karena ya tenggorokan kering kayak gini malah gak lapar guys jadi lebih ke hausnya itu sih yang bener-bener kayak butuh dahaga gitu loh wiss cuma ya sabar aja ya kan bentar lagi juga udah bakal bukakan yaudah kita nyantai dulu ya bye-bye hilang bye-bye sini mau kemana nih tuh mau oke jadi ini udah ini udah pukul 17.51 dan bentar lagi 6 menit lagi sih karena kalo disini bukanya tuh 17.57 jadi 6 menit lagi bakal buka gila sumpah ini ya gue gak pernah se-excited ini cuma untuk makan gak terlalu makan tuh gak terlalu minumnya itu loh jadi kayak gue udah siapin tuh air hangat air hangat karena tadinya gue mau Pepsi langsung karena kita kebetulan maksudnya KFC ini boleh banget KFC kalo mau endorse ya saya siap makan ayam tiap hari dan gue langsung minum Pepsi tadinya cuma kata si Tata asal lambung ya bahaya karena emang perutnya kosong seharian dihajar Pepsi pasti langsung gitu jadi gue pake air hangat terus baru abis itu boleh makan ya gitu yaudah paling kita ini nunggu 4 menit gue jujur lebih excited nunggu buka dibanding nunggu tahun baru hahaha karena tahun baru menurut gue biasa aja kayak lu cuma berganti tahun ini itu kayak ada sesuatu dahaga yang harus dipuaskan gitu loh iya kan maksudnya gitu gak sih iya jadi emang lebih excited sih ternyata kayak gini ya kalo kalian berarti emang puasa dan yang gue rasakan setelah ini sorry guys ya karena hujan jadi mungkin agak noise berisik tapi yang gue rasain sih setelah puasa satu hari ini ternyata puasa itu tidak sesulit itu menurut gue kan kecuali kalian emang ngejalaninya tuh dengan berat hati terpaksa misalnya kayak dipaksa oleh orang tua kalian yang gak mau ya itu pasti berat cuma kalo emang dari kalian yang sendiri niat dan eee tulus ya tujuannya baik ya harusnya dilancarkan sih dan gak susah juga kayak susahnya itu paling menurut gue tuh mungkin kalo yang kerjanya di luar yang bener-bener kayak harus panas-panasan terus nah itu kan mungkin menguras energi banget ya kalo gue mungkin karena gue emang gak terlalu banyak aktivitas juga jadi ya tidak sesulit itu jadi ya semangat lah buat kalian semua ya pokoknya menjalani kuasa sampai kelar udah ini 3 menit lagi kita sambil duduk aja kali ya belum mungkin ya oke sudah 17.57 jadi kita langsung buka aja aduh akhirnya thank god ya gimana rasanya setelah menangan daga selama satu hari aduh gila enak banget hahaha hahaha kayak rutin aja di enak ya iya rutin aja di enak banget loh wah wah ah 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 mantap gila enak banget sih oke gue maksudnya pernah lah ada momen gimana gue haus banget sayang banget minum cuma ya gak pernah semen nahan ini gitu loh karena pas gue jaman ngekos pun seenggara duitnya pun ya masih bisa minum kalo makan kan ya biasanya irit ya biasa lah nahan lapar anak kosa ini kalo nahan minum tuh baru kali ini sih udah kita sekarang langsung siap-siap buat makan jadi silahkan bapak Herlambang siapin makanan anda hahaha oke jadi ini kita udah siap buat makan tata disini seperti biasa ya informasi kita tidak berubah tata disini gua disini udah dengan dua ayam gila bro ini mesti enak banget sih jadi ya sekalian juga menutup vlog ini ya thank you banget buat kalian semua yang udah nonton kita makan dulu selamat berbuka buat kalian semua dan semangat terus untuk menjalani puasanya semoga lancar gak ada bolong-bolong sampe jumpa di vlog selanjutnya see you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih